Kembali lagi di cuap-cuap cuan on location di Alobank Festival 2022 sobat cuan, tepuk tangannya dong, semangatnya dong sobat cuan, semua semangat buat belajar supaya bisa jadi sultan rata-rata disini ya, jadi auto sultan dari saham, gimana caranya ya, karena kalau kita lihat dari berbagai macam sharing kehidupan yang suka ada dan dilihat di layar televisi kan suka ada yang tiba-tiba kok kaya banget, duitnya tiba-tiba banyak banget, gimana caranya gitu kan, bisa trading kemudian punya uang yang kemudian berlipat, pasti dibutuhkan skill, nah makanya kita belajar disini bukan hanya belajar caranya untuk investasi saham, tapi gimana caranya supaya kita juga punya memaksimalkan investasi kita, terutama juga saham, makanya kenapa kita angkat tema auto sultan dari saham, jadi hari ini dunia persahaman, kita bisa dengar sharing session dari para ekspert yang nanti nih sekarang khususnya kan, Maria invite ke stage, untuk bisa bergabung bersama-sama ada Pak Indra Utoyo, direktur utama Alobeng, Rional Ditarikan, founder Morfus, dan Michael Yo, trader profesional, come on. Yeah, asik, asik. Pak disini semuanya jadi brownie pak, silahkan bapak ditanggap, hai ko Michael, hai mas Ryo, silahkan. Gimana ya kan, muda-muda, bersemangat, kayak muda pak, pokoknya disini semuanya jadi muda pak, sehat? Pakai mic-nya pak, boleh dipegang mic-nya masing-masing sehat pak Indra? Alhamdulillah sehat. Sehat, bro Michael? Sehat. Dan juga bro Ryo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, pak congratulations, Alobeng akhirnya sudah hadir nih ya, sudah siap untuk menerima ke, apa, untuk menjawab kebutuhan para milenial nih. Gimana nih pak, ekspektasinya nih pak? Alhamdulillah ya hari ini Alobeng lahir gitu ya, tentu dengan harapan besar ya, dengan apa de-ok sistem solusi yang ada bisa betul-betul diterima nanti oleh ya kaum milenial, seluruh masyarakat ya untuk membantu berbagai mungkin kebutuhan dalam aktivitas kehidupan. Jadi kita butuh nanti masukkan feedback supaya fitur-fiturnya juga makin baik dan makin lengkap. Makin baik dan makin lengkap gitu ya. Nah sekarang kita sharing nih, sharing bersama dengan sobat cuan yang ada di sini nih, Pak Indra dan juga bro Ryo dan juga bro Michael nih yang ada di sini. Kita kan angkat temanya auto cuan dari saham. Alobeng kan juga ada sahamnya nih ya, BWHI ini. Nah ini mungkin bisa dikomentari untuk teman-teman para pelaku pasar yang memang sudah ada dan malah melintang gitu ya. Cuannya nih kalau bro Ryo Naldita Rigani ini katanya dari 5 juta bisa sampai 1,4 M ya. Benar gak sih bro? Ya benar. Itu tahun kapan? Itu saya dari 3 tahun yang lalu. Jadi saya mau pas kali merintis, awal banget merintis. Dari awalnya minjem uang orang tua ya karena kan... 5 juta duit orang tua berarti ya? 5 juta benar. Jadi awalnya itu minjem uang orang tua. Walaupun dibungain ya, dibungain 2% sebulan. Karena saya sendiri optimis, saya sendiri yakin gitu ya. Karena kan kalau kita itu belum mencoba, kita kan belum tahu gitu ya. Jadi posisinya saya pinjem, karena posisinya kalau di kalangan orang tua masih percaya kalau saham itu judi gitu ya. Oh, i see. Jadi karena saya ngebet banget, ya ngebet banget supaya dikasih, yaudah saya minjem aja ya saya bilang. Saya minjem aja. Terus memang posisinya gak langsung-langsung gede, enggak ya. Jadi bahkan pernah sampai turun juga sampai 3 juta ya. Cuma di situ memang pernah saya itu nyangkut ya, nyangkut bisa dibilang di saham tertentu. Saya nyangkut, bahkan saya gak bisa tidur dalam 1 minggu gitu ya. Karena saya mikirin nih, ini cara ngembalikan duitnya gimana gitu ya. Karena harus balikin duit orang tua ya. Tapi yang kuncinya di sini, yang saya tekankan yaitu ketika kita jatuh, belum tentu loh. Itu akhirnya gitu loh ya. Justru kebangkitan kita ataupun ketika kita bangkin lagi, kita semangat lagi, di situ tuh. Ternyata ada tuh ya, ada tiba-tiba mujijat yang kita dapat. Eh ternyata bisa tuh, kita dapat pengalamannya lagi, ilmunya lagi, itu tuh ya. Jadi kalau di saham ini menurut saya gak ada yang instan ya. Gak ada yang semalam tiba-tiba gitu ya, itu kayak bangun canding gak ada gitu ya. Jadi butuh pengalaman, kayak saya dulu, saya itu per hari itu pas kali jatuh itu 12 jam sehari saya mantau. Analisa bisa dibilang udah banyak banget ya, saya belajar di mana-mana gitu ya. Itulah awal-awalnya gitu ya. Jadi rasa ingin tahu kita nih, sebagai sumber kita untuk kita bisa berhasil seperti itu. Oke, ini pengalamannya baru tipis banget nih aku korek ya. Karena aku pengen tahu nih gimana caranya dari 5 juta ke 1,4 itu kayak gimana. Cuman sebagai salah satu emiten nih Pak Indra kan BBHI juga pastinya ikut dalam kompetisi, dipilih oleh pasar gitu ya di market. Ini kan sebuah model base baru yang diharapkan akan relevan ke depan. Karena emang bank juga berevolusi gitu, ya dari bank awalnya sebagai ngelola uang orang, pinjaman, tapi tidak hanya itu tambah lagi, sekarang berkembang bank juga mengelola wealth management ya asetnya orang. Nah sekarang bagaimana bank masuk ke ekosistem menjadi mengelola kehidupan orang. Nah itu diharapkan menjadi sebuah perjalanan investasi yang ke depan ya. Sehingga menjadi sebuah aset yang mudah-mudahan baik ya untuk diinvestasi begitu. Untuk investasi ke depan berarti memang prospeknya jangka panjang ya. Bro Michael, ini kan siapa sih yang gak kenal Michael? Michael Yoh ya kan, search aja di Instagram Michael Yoh ya. Tess. Kok Michael kan tau lah ya up and down-nya perkembangan budi bursa, kemudian juga jumlah peserta di Bursa Efek Indonesia, bank digital ada beberapa di dalamnya ya. Sebenarnya kalau dilihat dari adanya bank digital di pasar kita, di bursa kita ini seperti apa sih? Karena kan paling baru booming 2-3 tahun terakhirlah ya. Kemudian sektor digital ini juga kemudian muncul karena pandemi gitu. Makanya orang menjadi punya pilihan kesana gitu. Dan welcome banget masyarakat ternyata ya. Ini kayak gimana kalau dari Komayo? Tes, tes. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat untuk Alobank. Terima kasih Pak. Per perdagangan IHSG hari ini tadi sesi 1, Alobank hampir menjadi salah satu bank digital dengan market cap terbesar di Indonesia. Wow. Ya itu di angka 115 triliun, sementara tertinggi itu 117 triliun Pak. Jadi Alobank itu udah peringkat kedua. Sementara kalau saya flashback dalam tahun lalu, itu banyak yang meng-underestimate BBI Pak. Itu Alobank. Dan ternyata dengan right issue yang begitu sukses dan dengan ekosistem mega yang ada saat ini, saat ini menjadi yang nomor dua terbesar di Indonesia. Dan kenapa bank digital itu saat ini menjadi kampiun? Mungkin untuk saat ini teman-teman masih banyak yang skeptis sama bank digital. Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita mengadopsi dari apa yang dilakukan di luar negeri, ketika infrastruktur bank digital itu berhasil diterapkan, maka cost of acquisition per customer-nya itu akan jauh lebih murah daripada konvensional bank. Sehingga ke depan nanti pengguna atau number of account yang bisa didapat dari digital bank itu jauh lebih murah daripada konvensional bank. That's why digital bank is a futurist. Oke, digital bank is a futurist juga gitu ya. Dan hari ini juga performenya bagus banget berarti Pak Indra ya. Nah sebagai milenial, generasi milenial termasuk juga Rio juga generasi milenial, melihat pilihan saham kan banyak banget. Apalagi sekarang ada sektor seperti bank digital gitu ya. Kamu ngeliatnya seperti apa sih? Kalau sekarang kamu istilahnya sudah berhasil melewati up and down IHSG lah 3 tahun. Terus kemudian kamu juga sudah berhasil melipat gandakan uang kamu sampai sekian M gitu kan. Pasti kamu tahu prospek yang baik dari sebuah emiten untuk bisa jadi beggar mungkin di kemudian hari nanti akan seperti apa. Kamu liatnya gimana? Kalau saya sendiri, kalau ketika saya menganalisa suatu saham itu yang cukup menarik bagaimana gitu ya. Saya sendiri nggak cukup pakai fundamental gitu ya. Karena saya percaya fundamental itu datang masa lalu ya. Belum tentu bisa untuk data masa depan gitu ya. Jadi saya biasanya melihat aksi korporasinya ataupun apa sih yang emitenya lagi bikin gitu ya. Misalnya prospek apa yang dia lagi bangun gitu ya. Sama seperti ini ya untuk BBA sendiri ya. Itu setahun yang lalu itu sepertinya bukan siapa-siapa gitu ya. Masih belum siapa-siapa ya. Eh ternyata ya, ternyata dalam setahun tiba-tiba bisa launching, bisa berapa kali reisu ternyata prospeknya sebesar ini. Jadi pertama banget kita itu harus lihat prospeknya bagaimana, bisnisnya apa, apa yang dia jalankan. Terus penting juga kita lihat siapa yang menjalankan ya. Siapa yang menjalankan karena kalau kita di saham itu berarti kita tanah modal, kita percaya sama yang menjalankan. Jadi saya lihat dulu nih yang menjalankan bagaimana dari historisnya gitu. Kalau historisnya bagus, prospek usahanya juga bagus, nah saya langsung entry gitu. Oke langsung entry gitu ya, langsung entry untuk beli. Nah Pak Indra, kenapa sih milenial atau mungkin para pelaku pasar gitu ya harus punya saham Alobank, harus punya BBHI. Maksudnya dari sisi futuresnya pasti kan sudah dipersiapkan kan dengan apalagi dengan ekosistem yang ada. Ya, jadi gini karena emang fenomena bank digital kan memang lumayan marak ya, tapi saya rasa Alobank ini bukan segera bank digital biasa gitu. Karena kalau digital memang sudah satu keharusan bukan lagi pilihan ya, tapi bagaimana bank Alobank ini sebenarnya sekarang bisa memberikan solusi karena didukung oleh ekosistem kehidupan yang ada di salah satunya di ekosistemnya City Corp ya, dan juga ekosistem dari tempat-tempat dari City Corp. Sehingga dengan demikian dengan adanya Alobank ini bisa akses ke berbagai ekosistem dari sisi non-financial maupun financial, sehingga mengudahkan bagi nasabahnya begitu untuk bisa dibantu berbagai aktivitasnya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena ekosistem yang besar begitu dari City Corp kan ada macam-macam ya, ada Alofresh untuk pesan kebutuhan harian, ada membaca news, ada berita, ada kebutuhan kalau perlu makanan, FNB ada, travel dan sebagainya dengan demikian. Itu hal yang memudahkan integrasi yang dilakukan dengan berbagai ekosistem inilah yang selalu menjadi pembeda dari Alobank. Dan berikutnya adalah memang ini adalah menjadi satu kuatan juga dengan adanya ekosistem ini, nanti kekuatan personalisasinya ya, supaya nanti apa yang dibutuhkan dari setiap nasabah itu akan jauh lebih personal, lebih customize lagi. Itu yang kita harapkan dengan adanya namanya MPC, Membership, Point dan Coupon yang berlaku secara ekosistem grup begitu kira-kira. Milenial Mas suka yang kayak gini ya, tapi kalau dari sisi trader sendiri kok ngelihat performa secara teknikalnya ini seperti apa sih, agak lumayan susah tertracking atau justru malah peluangnya banyak banget untuk ngasih rincuan dari saham-saham bank digital dulu deh secara general. Kalau kita bicara secara makro ekonomi memang saat ini rata-rata saham bank digital atau saham teknologi lainnya sedang berada dalam kondisi tertekan. Karena adanya tingkat inflasi yang besar di Amerika, sehingga akan ada potensi terjadi capital outflow ketika suku bunga di US dinaikkan. Tapi kalau kita perhatiin saat ini performa harga daripada bank digital yang paling sustain itu BPHI, yaitu Alobank. Kita bisa periksa di antara semua bank digital lain rata-rata banyak mengalami taking profit, tapi yang paling kuat adalah BPHI atau Alobank. Apa tuh yang biasanya membedakan poin yang tadi Ko Michael bilang dengan beberapa perbankan bank digital lain? Mungkin kalau di opini saya, karena BPHI atau Alobank itu memiliki ekosistem yang kuat. Karena bank digital itu, kalau bank konvensional kuatannya ada di infrastruktur, tapi kalau di bank digital kekuatannya itu ekosistem. Jadi ekosistem itu, bank itu sebagai induk dan dia bakal mengeluarkan wealth product yang lain gitu. Seperti contohnya mungkin ada digital payment, kemudian dompet digital, lalu kemudian ada investasi yang bisa dikoneksikan ke bank digitalnya gitu. Oke, nah mungkin kerio ya sedikit. Ini kalau kita di kehidupan real gitu kan, kalau misalnya mau cari saham yang mau kita beli mana gitu. Ya saham-saham yang secara daily basisnya dipakai gitu ya, kalau makanan yang dimakan gitu. Jadi gampang nge-trackingnya. Kalau bank tuh yang gampang dicari ATM-nya dimana-mana, biasanya kan kayak gitu kan Pak. Biasanya kalau untuk mencari mana kira-kira saham yang potensial. Nah gimana sih kalau para milenial khususnya mungkin diwakili oleh Rio sendiri melihat atau men-tracking saham yang mau dibeli gitu. Salah satu indikatornya. Apakah saham bank digital pun juga punya kategori itu tuh Rio? Untuk di saham sendiri ya, sebenarnya di saham sendiri ada tiga kategori ya. Ada yang dia untuk gorengan, ada yang seculiner sama ada blue chip ya. Pertama mungkin kita cari tahu dulu ya, kita itu cocoknya dimana gitu ya. Karena kalau kita itu paksain misalnya kita di saham gorengan terus, gak cocok ya. Maksudnya kalau misalnya kita nih ya, kalau kita misalnya ilmu kita ya lebih dominan banget ke teknikal, ya saham gorengannya agak dikurangin begitu ya. Jadi kita pertama kita harus lihat dulu ilmu kita ya, ilmu kita yang kita tekunin yang mana gitu ya. Terus untuk sahamnya juga pilihannya, misalnya kalau kita ke saham gorengan ya teman-teman harus bisa padukan teknikal dan juga dipadukan sama yang bandarmologinya gitu ya. Nah kalau saya sendiri biasanya ketika saya mau entry ya, ketika saya mau entry saham, saya pertama pasti lihat teknikalnya dulu ya, teknikalnya dulu ya. Kalau teknikalnya menarik ya saya pasti entry gitu ya. Terus saya lihat setelah itu ada namanya ilmu beat over juga ya, beat over juga salah satu dari teknikal juga sebenarnya ya. Karena disitu hukum, disitu hukum untuk, disitu kita bisa melihat nih dari sahamnya banyak atau enggak. Jadi biasanya saya itu menganalisa tergantung sahamnya ya, misalnya untuk saham gorengan beda lagi tekniknya, saham scanner, saham lucu, jadi enggak pure satu ilmu hanya ke saham tertentu enggak gitu. Jadi kita padukan, jadi saran saya untuk teman-teman kalau misalnya mau belajar saham, saran saya jangan cuma tahu satu ya, maunya tahu semuanya ya. Sekedar tahu dan difokusin salah satu gitu ya, jadikan dia senjata. Karena saya percaya nih ya, yang namanya ilmu itu akan menjadi jurus yang luar biasa ketika seluruh jurus digabungin menjadi satu. Seperti itu. Jurusnya enggak cuma satu ya, tapi macam-macam ya. Makanya gitu juga mungkin dengan portfolio yang harus dimiliki oleh sobat cuan, jangan cuma satu tapi harus ada kombinasi. Nanti akan seperti apa sih para milenial ini harus sudah mulai meracik portfolio-nya gitu kali. Mungkin kalau Pak Indra bisa sharing nih apakah punya pengalaman juga gitu ya di sana. Karena kan up and down index kan juga cukup luar biasa ya Pak, dalam beberapa tahun terakhir aja udah luar biasa. Ini kemarin udah performnya bagus, terus tertekannya luar biasa juga sekarang. Nah ini akan seperti apa opportunity yang bisa didapatkan oleh para sobat cuan di rumah walaupun yang ada di sini. Kita sambung tapi kita jeda dulu ya. Oke, jangan kemarah-marah tetap bersama kami di Cuop-cuop-cuan On Location di Ajang Alobank Festival 2022.